Halo Sobat BP Minion Swati is back Ganda Putri Indonesia akhirnya bangun dari mati suri setelah beberapa bulan tanpa prestasi Terakhir kali Apriani Fadia mendapat medali adalah di Malaysia Open 2023 Dan barulah di BWF World Championships 2023 mereka mampu mencapai partai final Well, kali ini Anin udah ngerangkum buat kalian Deretan skill mematikan Apriani Fadia yang bikin lawan jatuh bangun tak berdaya Di rutan pertama ada power jumpiness Fadia yang memaksa wakil Thailand Putri Tasupaji Rakul terbaring di lantai lapangan Momen epic semifinal Singapore Open 2022 ini diawali oleh defense kokoh Yang ditunjukkan Apriani saat dibombardir serangan cepat Hebatnya, ia mampu melepas lob yang membuat lawan kelabakan hingga salah posisi Di momen match point Putri Tasupaji kembali harus ngepel lapangan Saat retenser Fadia tak mampu ia jangkau Kemenangan pun jatuh ke tangan wakil Indonesia Selanjutnya kita ke quarter final Malaysia Masters 2022 Yang mempertemukan Apri Fadia dengan jagoan Malaysia perlitan Tina Murali Taran Privat yang tertinggal dua angka pas ke interval game pertama Menyerang habis-habisan demi memangkas jarak Dan lihat bagaimana kombinasi serangan mereka membuat Perli Tina kompak ngepel lapangan Di urutan ketiga ada ganda putri Korea Jung Na Eun Kim Hana Yang jadi korban neting pendek Apriani di round 16 Malaysia Open 2023 Kok yang berubah arah Lentaran sempat menyentuh bibir net Membuat Kim Hana terguling di lapangan Talama berselang giliran sang tandem Jung Na Eun Yang dipaksa melakukan split menyakitkan oleh Fadia yang tiba-tiba mengubah arah Kok Belum juga bangkit Jung kembali dihajar semest oleh Apriani Terima kasih telah menonton!